Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disajikan di dalam perkulian ini disajikan dari buku Geologi untuk Pertamangan Umum yang sudah akan ditulis dan sudah diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Untuk itu, semua mahasiswa yang mengikuti perkulian ini secara daring diharapkan juga dapat membaca buku tersebut secara mandiri. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengantar Petrologi Batuan Beku yang sudah kita mulai pada sesi pertama kemarin. Sekarang kita akan masukkan sesi yang kedua. Pada sesi ini, kita akan lebih banyak berbicara mengenai tubuh batuan buku dan pengenalan batuan bukunya. Jadi jika sebelumnya, pada sesi yang pertama, kita banyak membahas mengenai proses-proses yang terjadi di dalam dapur mahma. Mulai dari pembentukan mahma, hingga proses kristalisasi, sampai ke permukaan. Nah, pada sesi yang kedua ini, yang kita bahas adalah tubuh batuan buku. Yang perlu kita catat bahwa sebagian besar mahma yang terbentuk di bawah perbukaan ini tidak pernah sampai ke permukaan bumi dalam bentuk aktivitas pelukani. Sebagian besarnya terbentuk atau mengalami solidifikasi, mengalami kristalisasi di bawah perbukaan. Baik itu membentuk suatu dapur mahma yang besar, atau membentuk suatu tubuh-tubuh batuan buku yang berukuran lebih kecil. Yang kedua, bahwa tubuh batuan buku yang terbentuk di bawah permukaan maupun di permukaan, ini sangat dikontrol oleh struktur geologi. Tentu saja kita belum membahas struktur geologi pada pertemuan ini, nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas bahwa struktur geologi itu terdiri dari patahan, kemudian ada tekar-tekar atau join, kemudian ada lipatan. Nah, struktur-struktur geologi ini sangat menentukan bagaimana proses migrasi mahma dari tempat asal pembentukannya ke mendekati permukaan, bahkan hingga sampai ke permukaan. Jadi, sekali lagi proses migrasi mahma ke permukaan, di samping dikontrol oleh sifat mahma itu sendiri, kandungan volatilnya, kemudian fiskositasnya, maka juga dikontrol oleh tersedianya jalur-jalur discontinuity, atau jalur-jalur ketidakmenerusan di bawah permukaan yang terbentuk oleh struktur geologi. Nah, tubuh batuan beku pada dasarnya dibagi menjadi dua, ada yang konkordan, ada juga yang sifatnya diskordan. Tubuh batuan yang konkordan, ini adalah tubuh batuan yang mengikuti pendudukan umum daripada batuan, atau sejajar dengan arah umum batuan yang ada di sekitarnya. Sedangkan tubuh batuan yang diskordan, ini memotong tubuh batuan yang ada di sekitarnya. Kita lihat yang konkordan ini, contohnya adalah seal. Seal ini adalah tubuh batuan beku yang berbentuk tabular, memiliki kedudukan yang sejajar dengan kedudukan batuan-batuan sekitarnya. Contohnya, kalau kita lihat dalam dua dimensi, itu bentuknya dia mengikuti bidang perlapisan ini, kita perhatikan lapisan yang ada di atas maupun di bawahnya ini, cenderung horizontal, maka seal pun, atau tubuh batuan bekunya pun cenderung membentuk, mengikuti bidang perlapisan itu ke arah horizontal. Nah, ini dalam bentuk dua dimensi, tapi dalam bentuk tiga dimensinya, dia berbentuk seperti ini. Seolah-olah dia berbentuk seperti jamur atau cendawan ya, yang tubuh di permukaan. Nah, ini dia mengikuti bidang perlapisan, atau menyusup di antara dua bidang perlapisan. Ini yang kita sebut sebagai seal. Kemudian ada juga yang disebut dengan lakulit. Ini mirip dengan seal, tetapi dia berbentuk cemung. Cembung ke atas, di bagian tengahnya. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah tubuh, mungkinan ini adalah tubuh kukani, kalau di dalam ilustrasi ini, dia membentuk cembung ke atas seperti ini. Ada lagi yang lain sebenarnya disebut dengan lakulit, dia kembalikan dari ini, cembungnya ke bawah. Nah, kemudian ada yang diskordan, yang memotong tubuh batuan di sekitarnya, ini ada bakulit. Bakulit ini jelas adalah dapur magma yang sangat besar, berkurang lebih dari 100 km, yang merupakan sumber utama dari dapur-dapur magma yang lebih kecil, yang mendekati permukaan. Jadi contohnya, ini adalah dapur magma yang masih aktif, diilustrasikan seperti ini. Kemudian ini adalah tubuh batu buku setelah mengalami solidifikasi, atau setelah mengalami kristalisasi. Jadi, kita lihat ini tubuhnya sangat besar, dia lebih dari 100 km. Jika ukurannya kurang dari 100 km, maka itu disebut dengan istilah stop. Ini ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada juga orok atau daik, ini yang membentuk tabular, meniang, memotong arah struktur tubuh batuan. Jadi, kalau misalnya tubuh batuannya seperti ini horizontal, maka dia cenderung memotong seperti ini. Jadi, kenampakan setelah dimalami kristalisasi seperti ini. Dan daik ini, ini bisa menerus menjadi sebuah seal, bergantung kepada apa ya, kedudukan batuannya terhadap kedudukan batuan di sekitar. Nah, sama juga dengan seal tadi, daik ini, kalau gambaran dua dimensinya seperti garis, memotong seperti ini, dan di dalam penampakan tiga dimensinya, dia seperti ini. Jadi, dia apa ya, melebar ke arah samping. Seperti ini. Seperti seal. Nah, ada lagi yang lain, yang disebut dengan vulcanic neck. Vulcanic neck ini adalah sisa kegiatan vulcanic yang masih, yang sudah membeku. Ini adalah gunung apinya. tapi setelah ini tidak aktif, dia kemudian menyisakan seperti ini, dan kemudian batuan di sekelilingnya ini mengalami erosi, sehingga tersisa bukan vulcanicnya ini. Coba kita lihat satu persatu. ini adalah lakulit. Jadi, yang tadi bentuknya seperti cembung ke atas, seperti ini. Ini bentuknya, ini lebih jelas. Ini adalah lakulit. Jadi, ini keseluruhan adalah tubuh batuan buku yang berbentuk cembung. ini sebenarnya terbentuk di bawah permukaan, tapi kemudian terangkat atau terorosi batuan yang mengelilinginya, sehingga tersingkap di permukaan sebagai suatu lakulit seperti ini. Kemudian, ini adalah seal. Ini adalah basaltic seal. Sepanjang garis ini, kita lihat, dia mengikuti bidang perapisan batuan yang ada di atasnya. Batuan yang ada di atasnya, atau yang ada di bawahnya ini, biasanya adalah batuan sedimen. Ini sama juga, ini adalah seal. Seal basalt, yang mengikuti bidang perapisan. Selanjutnya, ini adalah batulit. Ini tadi tubuh batuan buku yang sangat besar, yang berhukuran lebih dari 100 km. Ini sama, tubuh batulit juga. Ini berhukuran sangat besar, yang tersingkap di permukaan. kemudian, ini adalah daik. Ini beda dengan seal tadi. Jika seal tadi itu mengikuti bidang perapisan, maka daik ini memotong bidang perapisan seperti ini. Nah, kadang-kadang dia muncul di permukaan, kemudian batuan disingkitannya terorosi, dia akan membuntuk power seperti ini, atau menara seperti ini. contohnya ini adalah daik, yang tersingkat di Colorado. Ini adalah daik yang batuan disingkitannya belum mengalami pengikisan, atau belum mengalami erosi. Nah, kemudian, ini krukanik nek. Ini dari bentuk, ini sebenarnya sering disebut dengan sumbat gunung api. Jadi, kalau kegiatan energi dari mahma, sudah tidak cukup untuk melemparkan, atau mengeluarkan lapak permukaan, maka dia akan mengalami solidifikasi, menutupi lubang gunung api, maka ini yang disebut dengan sumbat gunung api atau vulkanik nek. Nah, ini batuan disingkitannya juga sudah mengalami erosi, menyisakan menara. Ini yang disebut dengan The First Tower ya, kalau tidak salah. The First Tower yang sering dijadikan sebagai lokasi pembuatan film di Amerika. Nah, ini juga bentuk vulkanik nek. Ini yang lebih sudah mengalami pelakukan, tapi masih menyisakan vulkanik nek yang membentuk menara seperti ini. Nah, kita sekarang perhatikan bahwa tubuh intrusif, ini apakah dia plutonik atau apakah dia hipabisal. Kalau yang plutonik, ini umumnya membentuk batulik atau stok yang berukuran 100 atau kurang dari 100 km. Ini semuanya menyangkut batuan beku dalam granit, diorit, gabro, pridotit. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa granit, diorit, gabro ataupun pridotit itu adalah batuan beku yang terbentuk relatif jauh di bawah permukaan. Sementara batuan hipabisal, ini juga masih batuan intrusif, tetapi relatif lebih dekat ke permukaan. Dia akan membentuk, lebih banyak membentuk daik, sil, atau lapulit. Ini diselusikan pada kedalaman menengah sampai dangkal. Selanjutnya ada yang ekstrusif, ini yang vulcani, mulai dari kumis, skoria, obsidian, kemudian kalau yang di atas ini, ini di, semuanya ada di permukaan, riolit, adesit, basal, ini sangat dekat dengan permukaan, artinya ini masih lebih dangkal lagi dibandingkan dengan yang intrusif ini. Ini umumnya membentuk aliran lava, kemudian kendapan piroklastik, dan membentuk intrusi dangkal. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang tiga ini membentuk intrusi dangkal. Jadi masih belum keluar ke permukaan, tapi sudah sangat dekat dengan permukaan, sehingga biasanya kristanya berukuran sangat kecil. dan endapan piroklastik, ini biasanya tupa, glomerat, atau berksipukanik, ini sudah melalui lemparan lava ke permukaan, dan nanti ini juga dasar pernamaannya juga hanya menggunakan skala bandwork, atau kurang lebih sama dengan penamaan batuan sejemen yang terbentuk secara mekanik. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari tubuh batuan beku, mulai dari yang plutonik, hipabisal, pukanik, kemudian vulkanik yang berhubungan dengan kegiatan piroklastik. Nah, kita masukin pengenalan batuan beku. Untuk pengenalan batuan, selalu didasarkan kepada tiga sifat. Sifat yang pertama adalah komposisi, kemudian sifat yang kedua tekstur, dan sifat yang ketiga adalah struktur batuan. Nah, untuk batuan beku, dua sifat yang paling penting adalah komposisi dan tekstur. Di mana komposisi ini menjelaskan atau memberikan informasi mengenai asal dari magma. Apakah magma-nya itu dalam kaitannya dengan tectonic setting maksudnya. Jadi apakah magma itu berasal dari oceanic plate atau lempeng oceanic atau lempeng kontinen. Apakah dia terbentuk melalui proses subduksi atau melalui proses pemekanan lantai samudera atau rifting, kemudian kedalaman dia terbentuk, ini semuanya berhubungan dengan komposisi. Sementara tekstur, ini dia akan berbicara mengenai sejarah dan proses-proses pendidikan dari magma. Jadi tekstur ini dia akan bercerita proses-proses di dalam dapur magma. Jadi dengan dua sifat ini, komposisi dan tekstur, kita sudah bisa mendeteksi dari mana dia berasal, kemudian bagaimana proses sampai dia terbentuk. Tentu saja nanti ini kaitannya akan panjang jika kita berhubungan berbicara dengan kegiatan eksplorasi dan kegiatan pertambangan, karena ini semuanya bisa bercerita banyak hal. Tapi yang perlu dipahami bahwa proses pembentukan batuan beku itu bukan sesederhana seperti yang bisa dijelaskan dalam dua pertemuan yang sudah kita lakukan. Semua proses yang ada di dalam dapur magma mulai dari pembentukan magma sampai kemudian terbentuk batuan, itu proses yang sangat-sangat kompleks. Jadi ada banyak faktor yang berpengaruh di situ, bukan hanya lingkungan tektoniknya tapi juga terkait dengan batuan sampingnya, terkait dengan beradaan struktur, dan banyak hal yang bisa berpengaruh sehingga itu sangat tekstur. Jadi kalau kita ke lapangan, kita akan harus bisa jeli untuk melihat ciri-ciri yang ada di lapangan itu untuk bisa menjelaskan dengan baik bagaimana batuan buku itu terbentuk dan apa saja komposisi-komposisi penyusunnya. Kita lihat sekarang komposisi dari batuan buku. Komposisi batuan buku ini pada dasarnya ada dua, ada yang disebut dengan mineral primal dan ada yang disebut dengan mineral sekundar. Mineral primal adalah mineral yang terbentuk langsung dari permukuan magma. Jadi pada saat terjadi proses kristalisasi, ini akan menghasilkan mineral-mineral primal dan mineral primal ini ini terdiri dari dua macam, ada yang disebut dengan essential mineral atau mineral utama, kemudian ada yang disebut dengan mineral aksesoris. Jadi mineral utama adalah mineral yang jumlahnya melimpah di dalam batuan buku dan akan menentukan nama batuan buku. Ini tadi yang sebenarnya sudah saya munculkan pada pertemuan yang pertama ada olivine, viroxine, ada amphibol, kemudian ada plagioklas, ada mikagrup, kemudian ada kuarsa, itu semuanya adalah mineral-mineral utama yang menyusun batuan buku. Sehingga dari mineral utama ini saja, kita sudah bisa mengetahui oh ini adalah mineral batuan buku basah, batuan buku ultra basah, batuan buku intermediate, atau batuan buku asam. Kemudian mineral aksesoris, ini jumlahnya sangat kecil dan tidak mempengaruhi penambahan batuan. Misalnya ada mineral kromit, matematik, imunit, rutil, dan sirpon, itu adalah mineral-mineral yang dianggap sebagai mineral aksesoris, hanya mineral pelengkap di dalam batuan buku. Mineral sekunder, ini adalah mineral-mineral ubahan dari mineral primer atau alterasi dari mineral primer akibat pelakukan atau akibat reaksi hidrotanmal atau proses-proses metamorfisme. Di sini bisa terbentuk kalsit, klorid, kirit, limunit, dan mineral lempung. Ini semuanya adalah mineral sekunder. Nah, saya akan merefresh lagi bahwa kita sudah membagi pada pertemuan sebelumnya, mahma itu atau batuan buku ini terbagi dari empat kelompok besar, ada ultra basic, ultra basic atau sering juga disebut ultra mavic, atau ultra basah, nanti ada banyak peristiwaan yang sebenarnya kurang lebih sama, atau basic, atau mavic, atau basah, kemudian ada intermediate, dan ada asam, atau felsic, ini empat kelompok batuan buku yang didasarkan kepada persentase kandungan SiO2 di dalam batuan. Jadi kalau ultra basic ini kurang dari 45%, yang basah ini 45-52%, dan seterusnya seperti ini. Ini adalah kalifikasi berdasarkan komposisi kimia dari batuan atau dari mahma. Nah, istilah lain yang sering digunakan adalah bahwa di dalam batuan buku, itu di samping ada mineral-mineral yang membentuk kristal, ada juga komponen yang tidak membentuk kristal dan tidak dikenali sebagai salah satu mineral. Nah, komponen seperti ini disebut dengan gelas. Jadi gelas ini adalah material atau komponen di dalam batuan buku yang proses pembukuannya sangat cepat, sehingga tidak sempat membentuk kristal dan tidak bisa dikenali sebagai summineral. Jadi gelas ini termasuk di dalam kelompok mineral primer tetapi dia tidak belum kristal atau amor. Dia hasil pembukuan mahma yang sangat cepat, jadi umumnya ditemukan pada batuan buku luar atau batuan gunung api, sehingga disebut sebagai gelas vulkania. Kemudian ini istilah tadi yang sempat digunakan, ada mineral felsik atau mineral yang berwarna terang. Ini adalah kelompok mineral utama, esensial mineral yang berwarna terang, tersusun dari unsur-unsur AL, CA, dan kalium, dan NA. Jadi, unsur-unsur ini membentuk mineral-mineral seperti felspar, felspatoid, dan kuarsa. Jadi, cuma catatan bahwa jika ada felspatoid atau mineral kuarsa tidak akan muncul dan sebaliknya. sementara felspar, ini dibagi menjadi alkali felspar dan plug-up plus. Nanti kita akan lihat. Sementara mineral mafic, ini adalah mineral esensial, mineral utama penyusun batang buku yang berwarna gelap, terutama tersusun oleh MG dan FE. Nah, mineral-mineral mafic ini misalnya olivine, croxine, amphibol, khususnya jenis from brand kemudian ada biotid. Sorry, ini muskofit juga seharusnya masuk di kelompok felsik ini. Nah, ini tadi felsik berwarna terang, kemudian terdiri contohnya misalnya kuarsa felspar, muskofit, felspatoid. Kemudian yang mafic ini, ini adalah yang berwarna gelap, olivine, peroxine, dan seterusnya. Nah, ini adalah indeks warna. Biasanya indeks warna ini digunakan terutama pada batuan buku yang dekat dengan permukaan, sehingga kristal mineralnya agak sulit dikenali satu persatu, maka biasanya untuk mengelompokkan apakah dia basah, apakah dia asam, apakah dia intermediate, itu biasanya dimenggunakan indeks warna. Mulai dari yang warna gelap sekali sampai ke warna yang warna terang. Nah, terkait dengan komposisi ini, kita akan selalu berbicara mengenai seri reaksi bowen. Mohon dikoreksi, bahwa di dalam buku biologi untuk pertambangan umum, ini terjadi kesalahan yang agak menggaguh sebenarnya, karena di seri reaksi bowen ini, ini terdiri dari tiga lengan, yang bagian atas ada lengan yang sebelah kiri, ada lengan sebelah kanan. Sebenarnya, lengan sebelah kiri itu adalah lengan discontinue, sementara lengan yang sebelah kanan adalah direct continue. Kalau di buku itu terbalik, ini continue malah di sebelah kiri, dan yang discontinue malah di sebelah kanan. tapi penjelasannya benar, sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, kita kembali, bahwa seri reaksi bowen ini, ini adalah sebuah direct reaksi yang ditemukan oleh bowen, ini dari hasil percobaan laboratorium. Jadi, bowen menemukan bahwa ternyata proses peluburan batuan itu menjadi mahma, ini tidak terjadi secara simultan, tetapi terjadi secara beransur sesuai dengan direct tertentu. Nah, dalam proses terbalik, proses kristalisasi mineral dari mahma juga tidak terjadi secara simultan, tapi kita mengikuti direct-direct tertentu. Nah, direct ini ada yang berbentuk direct discontinue, dan ada yang berbentuk direct discontinue. Direct discontinue artinya setiap fase atau setiap tahapan yang dikontrol oleh penurunan temperatur itu membentuk mineral yang baru sama sekali, sehingga disebut dengan direct discontinue. Sementara direct discontinue, penurunan temperatur menyebabkan terbentuknya mineral-mineral mulai dari yang temperatur tinggi, kemudian menurun temperaturnya, tetapi mineral yang terbentuk itu tetap sama, yang terjadi hanya ada perubahan atau ada pertukaran unsur. Jadi kita lihat, ini ada dua direct-direct yang sebelah kiri ini adalah direct discontinue, kemudian yang sebelah kanan ini adalah direct continue. Direct di sebelah kiri, ini mencakup semua mineral-mineral mavic atau mineral ferromagnetian. Jadi mavic ini sebenarnya berasal dari singkatan magnesium dan ferric, ini disebut dengan mavic. Jadi contohnya ini nanti olivine, peroxin, jadi ferric, magnesium, kemudian disebut sebagai mineral ferromagnetian, berwarna gelap. Kemudian dari olivine, peroxin, amphibol, kemudian biotid. Pada temperatur yang sangat tinggi, ini terbentuk olivine. jadi kalau kita lihat, ini pembentukannya itu di atas 1200 delatih sesius, ini mulai terbentuk olivine, kemudian setelah temperatur turun, maka olivine yang terbentuk di awal, ini bereaksi kembali dengan larutan mahma dan membentuk mineral yang baru sama sekali, itu yaitu mineral ferroxin. Kalau temperatur terus menurun, sementara semua mahma belum mengkristal secara keseluruhan, maka ferroxin ini akan kembali bereaksi dengan mahma sisa. Proses ini terus berlanjut seiring dengan turunnya temperatur membentuk amphibol, kemudian membentuk lagi biotid mica. Nah, di daerah yang sebelah kanan ini, pada temperatur di atas 1000 derajat celcius terbentuk anortid. Anortid ini kemudian setelah temperatur berkurang di bawah 1000 derajat celcius, ini akan terbentuk bitonid. Tapi yang terjadi adalah pertukaran CA dengan NA. Jadi kita lihat di sini, CA di sini masih 100%, di sini NA 0%, kemudian terbentuk bitonid, yang terjadi CA tinggal 90%, sementara NA 10%. Ini berlanjut terus sampai terbentuk albit, di mana albit ini NA-nya sudah 100% dan CA-nya hanya 0%. Jadi ini semuanya adalah mineral plagioplase. Jadi plagioplase di sini CA plagioplase, di sini NA plagioplase. Nah, tapi pada prinsipnya ini adalah mineral yang sama terus berbentuk yang terjadi hanya protokaran CA dan NA. Ini makanya disebut sebagai direct continue dan ini adalah direct discontinue. Nah, ini grup sendiri dibentuk lagi grup baru dan seterusnya ini discontinue. kedua lengan ini, direct ini akan bertemu pada satu temperatur jika kondisinya unsur magnesium dan besi jadi MG dan FA ini sudah habis. Begitu juga unsur CA dan NA ini habis sehingga mahasiswa itu membentuk yang disebut dengan potassium felspar. Jadi di sini kalau tadi di sini CA dan NA yang sering bertukar maka CA dan NA sudah habis maka yang terbentuk itu adalah masuknya unsur K K, A, L, SI3, O, 8 ini yang membentuk potassium felspar. Jika ini terus menurun maka maksudnya temperatnya terus menurun terbentuk muscovit dan pada saat unsur K juga habis K dan aluminium habis maka terbentuk SiO2 atau kuarsa. Jadi ini sebenarnya adalah menggambarkan urutan terbentuknya kristalisasi mineral tetapi juga menunjukkan bagaimana evolusi mahma terjadi di dalam dapur mahma dimulai dari mahma yang banyak mengandung unsur MG, FE, dan CA kemudian kandungan MG, FE ini terus berkurang sampai habis kemudian diganti dengan K dan aluminium dan setelah K dan aluminium ini habis ini terbentuk kuarsa SiO2 sekali lagi semuanya ini dikontrol oleh penurunan temperatur kemudian dalam kaitannya dengan tipe mahma dan betul yang terbentuk maka ini berulang kali sudah dijelaskan ada ultramavic ada basaltic ada andesitif dan ada granitic ultramavic ini akan dicidikan oleh mineral-mineral yang terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi yaitu olivine kiroxine anortid atau bitonid jadi ini adalah mineral-mineral yang banyak menyusun ultramavic sementara basaltic ini umumnya sebenarnya kurang lebih sama tetapi dengan tambahan persentase ampibul sudah bisa menyusun batuan buku basal ini kemudian labrodorid juga sudah menyusun basal ini dan olivine sudah jauh berkurang jadi yang dominan tinggal kiroxine dan ampibul kemudian yang sifatnya intermediate ini akan lebih banyak disusun oleh ampibul biotid kemudian andesine oligoplast dan akhirnya yang asam ini tinggal felspar muscovit kuarsa dan sedikit biotid atau albit jadi inilah urutan-urutan pembentukan batuan beku di dalam dapur mahmat mulai dari yang ultra basah sampai ke yang asam setelah semua unsur mulai dari mg fe ca na ka aluminium habis menyisakan mamah sisa yang banyak mengandung silika dan silikon dan oksigen dan kemudian terbentuk tahap selanjutnya itu disebut dengan pegmatid dan larutan hidrotermal disini sudah mulai masuk intrusi air tanah ke dalam mahmat ini semuanya proses yang menjadi secara gradual kita lihat bahwa proses ini juga menjelaskan tingkat resistensi batuan atau mineral terhadap pelapukan jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan juga bahwa semua mineral itu akan stabil pada kondisi dia terbentuk misalnya olivine olivine ini jika dia berada pada lingkungan yang temperaturnya sangat tinggi tekanannya sangat tinggi maka olivine ini relatif stabil tetapi begitu olivine ini tersingkap ke permukaan dimana temperatur hanya sekitar 20 derajat sampai 30 derajat kemudian tekanan juga tidak terlalu tinggi maka olivine ini menjadi tidak stabil sehingga mudah mengalami pelapukan itulah sebabnya tingkat pelapukan atau tingkat resistensi terhadap pelapukan mineral-mineral ini dari atas ke bawah ini semakin semakin tinggi jadi yang di atas ini resistensinya rendah di bawah ini semakin semakin tinggi resistensinya ini juga yang menjelaskan kenapa batuan sedimen yang terbentuk di permukaan umumnya tersusun oleh mineral-mineral yang ada di bagian bawah dari seri reaksi bawah ini jadi kalau kita perhatikan misalnya contoh batu pasir sebagian besar komponen batu pasir itu adalah kuarsa karena kuarsa ini adalah mineral yang paling stabil di permukaan bumi dibandingkan mineral yang lain atau banyak juga mengandung muskovit atau potasian feldspar sehingga nanti di batu batu pasir itu kita akan mengenal ada batu pasir kuarsa ada greensan ada arkus dan macam-macam itu semuanya menunjukkan bagaimana komposisi komposisi dari mineral-mineral penyusunnya yang didasarkan kepada stabilitas atau daya tahan terhadap resistensi jadi sekali lagi bahwa semakin di atas dari seri reaksi bowen ini maka tingkat resistensinya semakin rendah semakin ke bawah ini resistensinya semakin tinggi dan ini jelas hubungannya dengan yang ini bahwa mineral-mineral yang bagian di atas ini ini tidak stabil pada kondisi permukaan yang di bawah ini lebih stabil dan ini jelas bahwa yang bagian atas ini tadi kondisi kandungan CA MG FE nya tinggi sementara yang di bawah ini justru kandungan K NA dan SI yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain dan ini semuanya menciptakan mengenai evolusi mahmah jadi seri reaksi bowen ini ini sangat membantu di dalam kita melakukan deskripsi batuan terutama untuk menjelaskan bagaimana proses-proses terbentuknya batuan itu sehingga kita bisa melihat kalau misalnya olivine olivine itu tidak mungkin ditemukan dalam satu batuan ketemu dengan kuarsa kenapa? karena jelas temperatur pembentukannya berbeda komposisi mahmahnya juga berbeda sehingga bukan hampir memang mustahil ditemukan dalam satu batuan satu batuan baku itu kita menemukan mineral olivine sekaligus juga kita menemukan kuarsa atau kalau terlalu jauh olivine hampir bukan hampir ya sama juga tidak mungkin ditemukan dalam satu batuan ketemu dengan potasium felspar atau ortoplas karena ini sangat berbeda temperatunya jadi olivine bisa bersama-sama dengan piroxin dalam satu batuan piroxin bisa bersama-sama dengan ampibol kemudian ampibol bisa bersama-sama dengan biotir dan seterusnya seperti itu jadi deret ini berbicara secara gradual komposisi batuan yang terakhir bahwa bagian yang bagian atas ini ini mineral silikanya relatif rendah sementara yang di bagian bawah ini kandungan silikanya relatif lebih tinggi sekarang dalam pengamatan hand specimen atau pengamatan di laboratorium ataupun di lapangan kita biasanya dibantu dengan cat seperti ini jadi cat seperti ini menunjukkan komposisi atau persentase mineral gelap terhadap mineral yang berwarna terang jadi kalau misalnya komposisinya seperti ini itu kandungannya kandungan mafiknya itu hanya sekitar 10% kemudian yang ini lebih rapat ini 25% dan seterusnya sampai yang paling rapat seperti ini 75% maka ini menunjukkan bahwa yang 10% mineral mafiknya ini ini adalah batuan asam ini adalah intermediate ini basah dan ini adalah ultra basah kalau kita lihat contoh sampalnya ini seperti ini ini adalah contoh batuan yang bersepat asam kita lihat perbandingan antara mafik yang berwarna gelap atau warna hitam ini dengan yang berwarna terang ini yang gelap ini sangat sedikit hanya sekitar 10% makanya adalah batuan buku asam sebaliknya ini ini persentase antara yang gelap dengan yang terang ini sudah lebih banyak yang gelapnya tetapi yang terang masih jauh lebih dominan ini kandungannya antara 25% sampai 50% maka ini kita sebut sebagai batuan buku intermediate dan ini yang gelap lebih dominan daripada yang terang ini adalah batuan basah dari sini kita sudah bisa hubungkan tadi dengan seri reaksi bowen kalau dia basah maka kemungkinan besar mineral yang ada di sini adalah olipin firoxin promulende caplagoclast tidak mungkin di sini ada kuarsa hampir tidak mungkin ada felspar hampir tidak mungkin ada biotid sebaliknya di sini ini yang asam sebagai besar mineral penyusunnya yaitu adalah kuarsa felspar biotid muscovit jadi hampir tidak mungkin tidak mungkin ada di sini piroxin apalagi olivin nah di sini yang ada kemungkinan besar adalah formulende biotid kemudian NA plagoplast jadi kaitannya antara gradasi warna dengan seri reaksi bowen ini akan sangat membantu kalau kita memahaminya di dalam kita melakukan deskripsi di lapangan kita lihat contoh yang lain kalau yang bagian bawah ini ini adalah batuan buku plutonik atau terbentuk jauh di bawah permukaan maka yang ini adalah batuan buku yang terbentuk relatif dekat dengan permukaan yang jauh di bawah permukaan ini karena penurunan temperaturnya relatif lambat maka kristal-kristal mineralnya ini terbentuk dengan baik sehingga semuanya bisa dikenali jadi warna yang gelap dengan yang warna terang ini kita bisa kenali ini juga sama ini sama sama ini semuanya jadi dari kiri ke kanan ini presentasi yang gelapnya ini lebih sedikit dibandingkan yang ini yang ini lebih sedikit dibandingkan yang ini dan ini hampir semuanya atau bahkan 100% ini sudah mineral-mineral warna gelap seperti itu tapi pada prinsipnya ini semuanya bisa dikenali yang bagian di atas ini ini agak sulit dikenali karena terbentuk dekat dengan permukaan sehingga ukuran komponen penyusulnya apakah dia berbentuk kristal atau berbentuk gelas ini sulit dikenali dengan kaset mata bisa kita menggunakan loop tapi juga kadang-kadang agak sulit untuk di masih sulit untuk dikenali nah kalau model seperti ini maka gradasi warnanya itu kita bisa membayangkan seperti kita membuat jus sebenarnya jadi kalau kita buat jus itu atau mixed fruit itu kita mencampur beberapa jenis buah misalnya kita masukkan disitu ada buah mangga yang berwarna kuning kemudian ada buah apel yang berwarna putih ada buah apa lagi ya yang jadi kita lihat ada buah yang berwarna gelap ada buah berwarna terang kemudian setelah kita mix kita dapatkan campuran warnanya nah dari campuran warnanya itu dia akan memperlihatkan apakah buah yang kita mix ini lebih banyak buah yang berwarna gelapnya atau berwarna terangnya seperti itu jadi contoh misalnya disini kalau modelnya disini ini adalah mineral vespar dengan mineral biotid sedikit on blender ini di mix dia akan menghasilkan warna seperti ini coklat bahkan pink seperti itu ya merah-merahan kemudian yang ini menghasilkan warna seperti ini dan ini menghasilkan warna yang hitam atau gelap seperti ini tapi ini semuanya menunjukkan adanya gradasi warna dari asam intermediate basah sampai ultra basah seperti itu nah sekarang kita bicara mengenai tekstur jadi sekali lagi tekstur kita akan berbicara mengenai sejarah atau proses pendinginan dari mahma atau proses-proses yang terjadi di dalam mahma tekstur ini definisikan sebagai variasi ukuran bentuk dan hubungan antar butiran mineral yang ada di dalam batu buku jadi tekstur ini adalah refleksi dari kecepatan pendinginan dia menentukan apakah bentuk dan kesempurnaan pertumbuhan kristal itu bagus atau tidak sempurna kemudian tekstur juga adalah refleksi dari komposisi dan temperatur mahma karena komposisi dan temperatur mahma ini mengontrol densitas dan fiskositas mahma kemudian tekstur juga adalah refleksi dari kandungan gas dalam mahma kandungan gas yang tinggi ini akan menyebabkan fiskositasnya rendah menghasilkan kristal-kristal yang lebih besar kemarin kita sudah menjelaskan mengenai endapan pragmatit pragmatit itu adalah mahma sisa yang banyak mengandung gas sehingga pertumbuhan kristalnya itu menjadi luar biasa sehingga membentuk giant kristal atau kristal raksasa kristal yang berkumpulan sangat besar nah ini adalah tekstur-struktur yang umum atau selalu di deskripsi pada saat kita mengamati batun beku mulai dari granularitas kemudian kristal kemudian tingkat keseragaman butir dan bentuk kristal jadi granularitas ini adalah derajat ini ya derajat penkristalan derajat penkristalan dari mineral yang ada dalam batuan mulai dari vaneritic jika semua material penyusun batuan beku itu adalah kristal yang bisa dikenali kemudian porfiritik jika sebagian ada yang ada yang berukuran lebih besar sementara ada masa dasar yang berukuran lebih kecil kemudian ada vanitik jika semua material penyusun itu adalah masa dasar berukuran halus berukuran sangat kecil nah jadi vanitik porfiritik ini adalah batuan beku vanitik yang memiliki kandungan penokris atau mineral sulung yang bisa dikenali di dalam masa dasar vanitik ini coba kita lihat ini adalah bentuk vaneritic semua komponen semua mineral penyusunnya bisa dikenali hitam gelap ini semuanya bisa dikenali nanti kita lihat ciri-ciri khas masing-masing mineral ini yang porfiritik ini ada fenokris atau mineral sulung yang berukuran lebih besar dikelilingi oleh masa dasar yang berukuran halus yang secara kasat mata sudah tidak bisa dikenali lagi mungkin dengan bantuan lukum ini sudah tidak bisa dikenali kemudian ini adalah yang vanitik yang berukuran sudah sangat halus sehingga tidak bisa dikenali tetapi sekali lagi pengamatan ini tergantung apakah kita menggunakan alat bantu atau tidak kalau yang vanitik ini baik menggunakan alat bantu maupun tidak ini kita bisa kenali dengan semuanya tetapi yang vanitik maupun yang profilitik ini misalnya kita menggunakan luk dalam kondisi tertentu luk ini bisa membantu kita bisa mengenali kristal-kristal yang kecil bahkan kalau kita menggunakan mikroskop ini sudah bisa sesuatu yang tadi itu secara dengan menggunakan luk itu masih sangat halus belum bisa dikenali dengan mikroskop bisa dikenali itulah sebabnya kalau kita menggunakan mikroskop di dalam pengamatan petrografi nanti ada mata khusus petrografi itu profilitik ini terbagi lagi menjadi panero profilitik dan profilio apanitik kita lihat ini adalah contoh ini adalah profilio apanitik ini di bawah mikroskop kita lihat dulu yang nikol silang ini nikol silang ini kita lihat ada mineral mineral klinokroxin kemudian neflin dikelilingi dikelilingi oleh masa dasar yang sangat kecil dan masa dasar ini ini dengan mikroskop pun sudah tidak dikenal makanya itu disebut dengan profilio apanitik jadi profilio atau mineral sulung yang dikelilingi oleh masa dasar apanitik sudah tidak bisa dikenali lagi nah itu sementara ini yang berikut yang kedua adalah panero profilitik ini tristal-tristalnya ini cenderung bisa dikenali meskipun dia bukuan kecil tapi masih bisa dikenali satu persatu maka ini disebut dengan panero profilitik atau ada fenokris yang dikelilingi oleh masa dasar yang masih bisa dikenali atau masih paneritik seperti itu jadi sekali lagi tergantung alat bantui yang kita gunakan tetapi untuk pengamatan hand specimen di laboratorium untuk petrologi pengamatan petrologi biasa biasanya hanya dibagi menjadi paneritik profilitik apanitik pembagian ini digunakan pada saat kita di petrografi nanti kemudian ya holohyalin kristal ini adalah derajat perkistalan ini holohristalin jika semuanya kristal hipokristalin ini jika sebagian kristal sebagian tidak ini berhubungan dengan profilitik kemudian holohyalin jika hampir semua mineral ini adalah gelas jadi dia sudah afanitik ini derajat keserangaman butir ini ada ekuberanular jika ukuran dari kristal itu relatif sama besar semua kemudian ini ekuberanular karena ada yang fenokris tadi mineral sulung di penilingi masa dasar yang jauh lebih kecil makanya ini ekuberanular atau tidak ukuran sama besar semuanya ini juga ekuberanular karena semuanya sudah ukuran sangat halus sama tetapi memang perbedaannya adalah ini bisa dikenali ini hanya sebagian yang bisa dikenali atau bahkan tidak dikenali sama sekali perlu kita pahami bahwa tekstur porfiritik keberadaan mineral sulung itu dia punya mekanisme sendiri terhadap penguntukannya misalnya contoh di dalam dapur mama sudah mulai terjadi kristalisasi sebagian dari komponennya membentuk mineral-mineral yang kristalnya utuh tetapi kemudian karena ada mobilitas mama bergerak ke tempat yang lebih dangkal maka sebagian mahma atau mahma sisa yang berumung kristal itu terdorong ke atas dan kemudian membawa sebagian kristal yang sudah terbentuk lebih dahuluan dan kemudian terbawa ke atas sehingga kemudian kristal yang terbentuk dahuluan ini dikelilingi oleh kristal-kristal yang lebih kecil yang pengupannya relatif lebih cepat karena temperatur dan tekanan relatif lebih rendah jadi ini bentuk properitik nah yang terakhir adalah bentuk kristal nah bentuk kristal ini kita perlu catat di dalam buku ini berbeda dengan yang saya tampilkan di sini karena kalau kita bicara bentuk kristal kita sebenarnya berbicara individu masing-masing kristal yang ada di dalam bakuan jadi kita tidak bisa melihat apakah itu dipanaritik properitik apanitik tapi kita lihat individu masing-masing kristal jadi contoh misalnya untuk yang vaneritik ini di dalam batuan yang vaneritik bisa terdapat kristal yang eohedral subhedral dan anhedral kapan eohedral yang terbentuk kapan yang subhedral kapan yang anhedral eohedral atau kristal yang mineral yang sempurna ini terbentuk pada mineral-mineral yang mengkristalisasi di awal karena dia mengkristalisasi di awal maka sisi-sisi kristalnya ini terbentuk sempurna karena densitasnya dia lebih besar daripada larutan mah-mah yang masih dalam bentuk cairan atau masih bentuk larutan jadi dia bentuknya sempurna jadi contoh kalau ada dalam gambar ini ini adalah kristal mineral yang terbentuk pertama ini sisi-sisi kristalnya semuanya terbentuk lengkap sempurna kemudian diikuti oleh mineral yang berbentuk subhedral subhedral ini kenapa karena dia mengisi ruang-ruang yang tersisa dari kristal mineral yang terbentuk sebelumnya sehingga sebagian sisinya bisa terlihat sebagian sisinya lagi sudah tidak sempurna lagi sementara yang anhedral adalah mineral yang terbentuk paling akhir dan hanya mengisi sisa-sisa ruang yang disisakan oleh kristal yang kristal maupun yang subhedral ini jadi di dalam satu batuan kita bisa menemukan ada kristal yang kristal ada yang subhedral dan ada yang anhedral yang afanetik ini kita lihat tinggal apakah dia masa dasarnya kristal atau masa dasarnya gelas kalau masa dasarnya masih kristal masih bisa mengelompokkan apakah dia dohedral subhedral atau anhedral tapi memang umumnya karena proses pembukulannya sudah sangat cepat maka umumnya kristalnya berbentuk anhedral nah ini ada penyebutan lain juga dari klasifikasi berdasarkan ukuran butir jadi ada kompanim penyusun batuan buku yang berukuran sangat kasar ini biasanya pada batuan pegmatik karena bentuk kristalnya besar-besar maka dia disebut berbutir sangat kasar jika ukurannya lebih dari 3mm kemudian ada berbutir sedang jika antara 1-3mm kemudian halus dan bahkan sampai ke gelas jadi dalam pengamatan hand specimen di di laboratorium biasanya batuan buku yang berukuran sangat halus dengan batuan yang tersusun oleh gelas ini biasanya sudah tidak bisa dibedakan jadi biasanya seperti sama saja seperti saya jelaskan tadi ini mungkin bisa dibedakan jika kita melakukan pengamatan petrografi atau dengan menggunakan bioskop nah terakhir sifat struktur sifat struktur ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh pada penamaan atau pengenalan atau pengenalan batuan beku tetapi setidaknya struktur ini juga bisa membantu kita untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya batuan tersebut jadi struktur itu ada masif ada berlapis ada fisikular ada skorisio struktur dan seterusnya kita lihat-lihat satu persatu dulu kita mulai dari yang fisikular jadi fisikular ini adalah adanya rongga atau fisikal pada batuan ini yang berbentuk lonjong opal atau bulat yang merupakan bekas gelombong gas yang terperangkat dan terlepas pada saat pendinginan jadi kandungan gas atau polatil di dalam batuan ini pada saat mulai terjadi kristalisasi sorry mulai terjadi solidifikasi maka gas ini mencari jalan keluar dan akhirnya keluar kemudian menyisakan lubang-lubang pada batuan yang ditinggalkannya nah itu yang disebut dengan fisikular fisikular ini bisa berbentuk lonjong oval dan bulat ini tergantung kepada fisikositas memanya atau fisikositas lavanya jadi kalau semakin semakin kental dia atau semakin tinggi fisikositasnya maka dia akan cenderung memperlihatkan lubang-lubang yang bersifat lonjong sementara jika dia encer dia akan melihatkan rongga-rongga yang bulat kecil-kecil seperti sisa orang yang mungkin cacar atau seperti apa itu untuk yang sifatnya lebih rendah nah fisikular ini terbagi menjadi beberapa bentuk ada yang disebut dengan struktur skoria 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 ini seperti ini jadi ini adalah struktur fisikular yang berbentuk bulat rapat rapat sekali sehingga membentuk seperti rumah lebah jadi kita lihat lubang-lubang ini sangat rapat ada yang besar ada yang kecil tapi tingkat kerapannya sangat tinggi seperti rumah lebah ini yang disebut dengan skoria ini juga contoh lain ini skoria tapi ini tidak serapat yang tadi ini sama ini skoria juga kemudian ada yang disebut dengan struktur kumiseus perbedaan antara kumiseus dengan ini dengan yang skoria ini adalah pada densitasnya karena yang kumiseus ini atau batu apung ini kita sudah familiar dengan cukup familiar dengan batu apung yang sudah digunakan ini sangat-sangat ringan karena adanya lubang-lubang yang berisi dengan serat-serat kaca di dalamnya jadi dia sangat ringan ini contoh lain dari kumiseus seperti ini jadi densitasnya sangat-sangat rendah dibandingkan dengan yang skoria tadi ini kemudian ada struktur yang ketiga disebut dengan amygdaloidal amygdaloidal ini ini adalah struktur skoria yang sudah terisi oleh mineral sekunder jadi contoh disini ini sudah terisi oleh mineral sekunder mungkin entah kalsit entah silika ada apa tapi yang jelas mineral sekunder ini adalah mineral yang mengisi rongga-rongga ini setelah batuan bukuni itu sudah terbentuk jadi dia adalah mineral sekunder ini disebut dengan struktur amygdaloidal ini adalah contoh lain dari amygdaloidal jadi lubang-lubang fisikularnya ini diisi oleh mineral-mineral sekunder kemudian ada juga disebut dengan struktur aliran atau flow struktur ini biasanya pada aliran lava lava flow di permukaan ini contoh seperti ini ini adalah lava membentuk tali seperti ini kemudian ini juga ini kita perhatikan disini ada garis-garis yang menunjukkan ada semacam aliran di dalam tubuh batun beku kalau di bawah mikroskop ini kita akan melihat ada imbrikasi seperti ini jadi imbrikasi itu adalah penjajaran mineral yang memperlihatkan seolah-olah ada aliran seperti ini ini kelihatan seperti sejajar ini contoh yang lebih jelas ini kita lihat arah dari pelagoklas mungkin olipin ini cenderung sama seperti ke arah sini ini menunjukkan adanya imbrikasi atau aliran aliran seperti ini nah kemudian ada juga jadi kalau yang lainnya ini biasanya berhubungan dengan batuan vulkanik atau batuan beku yang terbentuk dekat dengan permukaan atau bahkan di permukaan maka struktur berlapis ini ditemukan biasanya pada proses memakit awal jadi jauh di bawah permukaan dimana terjadi rekristalisasi sebagian-sebagian sehingga kemudian terbentuk konsentrasi mineral-mineral dalam bentuk layar-layar seperti ini ini adalah lapisan-lapisan yang terbentuk pada mamatik awal sedangkan untuk yang disseminated masih ingat pada petugas sebelumnya bahwa mineral itu bisa terkristalisasi dalam bentuk disseminated atau tersebar kemudian bisa juga dalam bentuk terkonsentrasi yang terkonsentrasi itu seperti ini berlapis-berlapis sementara yang disseminated atau yang terhambur di dalam batuan itu kita sebut sebagai struktur masif contohnya seperti ini ini adalah struktur masif sebagian besar beton-beton intrusif apakah itu plutonik apakah itu hipobisal ini memilihatkan struktur masif kemudian ini adalah bentuk lain dari struktur di permukaan yang menyisakan yang disebut dengan istilah kolomar jointing atau kekar tiang ya kekar tiang ini biasanya terbentuk pada batuan aliran basal membentuk tiang-tiang seperti ini ini kalau di dari atas atau di permukaan kita akan melihat seperti susunan paving block seperti ini ya tersusun dengan sangat rapi tapi dari samping ini akan terlihat seperti balok seperti ini ini adalah aliran lapo basal di permukaan ini bentuk lain dari pilolava atau lapo bantal sering ditemukan juga pada aliran lava akhirnya video tadi mengakhiri materi kita pada sesi kedua pengantar baton beku pada kesempatan ini kita akan bertemu lagi pada sesi yang ketiga di pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati berikutnya Terima kasih.